Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam meningkatkan potensi pariwisata di wilayah desa. Selain desa pariwisata Ubu, Kabupaten Gianyar sebagai daerah seni dan pariwisata mulai mengembangkan desa wisata di Tegalalang Utara dan Gianyar Timur, seperti desa Sidan. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ima Ditogok. Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ima Ditogok. Gianyar selama ini terkenal dengan desa wisata Ubud, namun kini desa wisata baru bermunculan seperti Paku Dwi, Sidan, Sebatu, dan Taro. Potensi desa wisata yang dapat menarik wisatawan pun beragam, seperti aktivitas trekking, aktraksi tarian dan tradisi unik, serta industri rumah tangga penghasil berbagai kerajinan tangan. Bahkan semua kegiatan atraksi-atraksi pariwisata itu adalah bersamaan dengan kegiatan adat dan budaya ya. Sehingga pengembangan desa wisata ini seharusnya harus terus didorong ya. Karena daya saingnya ke depan kan ini yang paling bagus ya. Sehingga masyarakat dia akan melakukan sendiri pembangunan itu ya. Tidak perlu mendatangkan investor, tetapi masyarakat sendiri yang investasi di bidang pariwisata. Udah itu tenaganya juga kan mereka sendiri. Sehingga yang diberdayakan tentu masyarakat itu sendiri ya. Program ini membuka peluang masyarakat berwirausaha seperti pembuatan homestay atau penginapan yang berkontribusi bagi pendapatan masyarakat desa. Tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Bali dapat dikenal dan dirasakan langsung oleh wisatawan karena mereka menginap di rumah masyarakat. Selain itu masyarakat diajak berperan serta menjaga alam dan lingkungan serta berinteraksi langsung dengan wisatawan yang membantu melatih penguasaan bahasa asing. Winata, Bali TV